Rebu jam 6 pagi, kawan kastro saya mengatakan apa? Kok jari-jari tangan saya keringgi kan? Atau kebas atau par estesi dalam bahasa medisnya. Kalau berjalan, lutut kanan, nek nyinggol, lutut kiri. Saya sudah paham, ini mesti stroke kan? Nah begitu anda, saya tes aja. Yo, genggam sekuat-kuatnya. Jadi dua jari saya, saya suruh genggam masing-masing tangan. Dan ternyata yang kanan sudah tidak ada kekuatannya. Jadi pada waktu itu saya bilang, oh sudah terbayar dendanya. Nah ternyata tamu itu memang maksudnya mengenai sehingga saya cerita aja. Itu lagi stroke saya bilang. Nah rupanya istri saya kemudian akhirnya apa? Undang saudara-saudara yang di apa namanya? Di syaraf jam 9 di rumah sakit di unit stroke. Satito istilahnya, tapi ketika di tes segala macam saya yakin itu karena kesalahan menolak hadis yang saya sampaikan. Oleh karena itu saya tanya, saya anu. Oleh itu saya buat satu anu bahwa karena kesalahan. Pada hari keempat masih di rumah sakit, saya bilang bahwa sekarang ini dibaca. Jadi tulisan saya ada sembilan lembar powerpoint. Terus saya suruh baca. Begitu dia baca apa? Ya weh, ini aku salah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Menurut saya istifarnya itu belum penuh, belum sepenuh hati lah istilahnya. Tapi pada waktu itu terus saya, Jok Pak sekarang tutup matamu, tunjuk hidungmu. Nah ternyata sudah bisa. Di situ saya mengatakan, saya telah ditipu ilmu kedokteran 40 tahun lamanya. Jadi saya telah bergelut dengan ilmu kedokteran 40 tahun. Nah menurut ilmu kedokteran maksudnya yang baik duluan itulah kaki. Sedangkan ini tetap saja jenggol. Kalau jalan hari ke-8 pulang, hari ke-9 SMS saya, Aku sangat bisa laku. Aku sudah tahu kesalahanku kan. Loh kok kakinya jadi benar? Kalau Anda bisa bertemu, itu luar biasa. Kenapa? Tidak ada bekas sama sekali bahawa dia pernah stroke. Terima kasih. Terima kasih.